Terkait dugaan vila yang dijadikan pabrik narkotika yang ada di wilayah kota utara Badung Bali, vila diduga salah satunya ada di Jalan Pemelesan Agung Gang Anggrek, Desa Tibuguneng, Badung Bali. Vila yang diduga jadi lokasi pabrik narkotika ada di tengah vila, terpantau senensi yang tidak tampak garis polisi yang terlihat dari luar vila. Pejabat pemerintah Kabupaten Badung belum bisa berkomentar banyak terkait hal tersebut. Ditemui di Denpasar Bupati Badung, Inyoman Giri Praste, menyebut sudah ada tim yang menangani itu. Berikan dulu aparat penegak hukum yang akan melakukan itu. Kami juga mempunyai tim justisi bersama-sama kolaborasi dalam desa. Pak, terkait WNA yang ditangkap di wilayah Badung itu tangkapannya seperti apa, Pak? Sudah ada tim yang menangani teman-teman? Artinya memang wilayahnya di desa Tibuguneng itu pakilanya, yang diduga dibagi lapu. Berikan dulu aparat penegak hukumnya. Kami juga mempunyai tim justisi bersama-sama kolaborasi dalam desa. Sementara Kabit Humas, Pol Dabali, Kombos Pol, Jansan, Afitus, Panjaitan ditanya terkait kasus tersebut. Ia menjawab dengan membalas via tulisan WhatsApp, kasus sedang dikembangkan dan didalami. Nanti bila sudah lengkap pasti segera akan diinfokan. Sebelumnya diketahui Direktora Tindak Pidana Narkoba, Bares Krimpolri, telah menggerbek vila yang diduga digunakan sebagai tempat untuk membuat narkoba pada Kamis 2 Mei 2024. Saat penggerbekan juga diamankan tiga orang warga negara asing yang diduga menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Komang Suar Bawo Kompas TV, Badung, Bali